hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu saya lagi di didaga.com ya guys ya bagaimana cara menghitung balok pentangan ya guys ya jadi balok pentangan itu sangatlah penting ya guys ya jadi kita harus mengetahui teknik dan cara membuat balok pentang itu itu sendiri karena balok pentang itu kalau enggak pas ukuran terlalu kecil atau terlalu besar kalau terlalu besar sih enggak papa cuma boros bahan ya jadi memang ada ukurannya ya kalau kita mau membuat loh ya balok badak ya jadi ada ukurannya ya jadi nanti kalau terlalu kecil ya bahaya ya jadi harus kuat cara membuat balok itu ya jadi oke ya guys langsung saja kita simak ya guys ya cara membuat balok pentangan ya guys ya semisal dengan bangunan 9x12 ya guys ya jadi 9x12 itu kalau misalnya kita mau membuat pentangan ya membuat pentangan 9 meter ya ini ya balok ya misalnya ya ini 9 meter ya guys ya jadikan kita harus tahu hitungannya kalau kita nggak tahu hitungannya nanti kalau kita pakai terlalu kecil untuk bentangan 9 meter itu bisa nanti lentur ya jadi kurang kuat ya bisa nongkung nantinya ya jadi kita harus pakai rumus guys jadi kalau kita mau membuat sebuah balok ya balok dak ya misalnya dengan bentangan 9 meter ya guys ya jadi kita harus hitung politik soalnya 9 meter itu bukanlah jarak yang dekat ya itu itu terjauh ya jadi kita harus perhitungkan cara membuat balok ya jadi yang pertama kita harus tahu dulu ini ukurannya ya 9 meter ya guys ya jadi yang umumnya sering di lapangan ya saya kalau membuat balok ya balok pentang itu ya los losan lah misalnya enggak ada sekatan penah itu saya kalikan 9 meter ini ya dan meter ini saya bagi 0,15 guys itu yang sering saya pakai di lapangan itu 0,15 ya jadi ketemunya adalah 0,60 ya 60 cm guys ini lebar ke atas ya jadi beginilah gambarnya begini ya ini balok ya nah begini ya jadi kalau kita membuat sebuah balok ya balok pentang itu harus kuat guys harus kuat dan jangan terlalu boros ya jadi kita bagi ya 9 meter dibagi 0,15 ya dibagi 15 cm ya jadi ketemunya 60 cm itu ke atasnya guys bagaimana nyari yang bawah bagian bawah kita tinggal kalikan tinggal bagi dua jadi kalau misalnya ke atasnya 60 itu bawahnya 30 ya 0,30 guys ini 0,60 ya nah jadi ke atasnya 60 bagian bawahnya 30 ya mudah kan itu rumpus mencari balok pentang guys jadi balok pentang antara 16 ini ya 69 meter ini dengan ukuran 60 bawahnya 30 guys ada cara yang lain nggak bang ada banyak ya ini kalau misalnya kita mau pakai yang lebih aman ya lebih aman lebih kuat itu 9 meter ya dibagi 0,10 guys jadi punya 90 ya jadi sini itu 90 bawahnya 90 dibagi 2 jadi eh 45 ya guys ya kita pakai 40 aja Insya Allah sudah gede kalau nggak 30 juga bisa kalau bawahnya itu ya nggak terlalu penting tapi keatasnya itu yang terlalu penting ya guys ya jadi perlu dihatikan bawahnya juga penting guys ini 0,90 sebawahnya 40 itu kalau kita bagi 10 cm jadi kalau sering di lapangan saya cuma bagi 15 cm dibagi 15 jadi 0,60 jadi ketinggian kalau ini adalah 60 bawahnya 0,30 bagaimana cara mencari kolom kolomnya kolom sangatlah mudah-mudahan mudah guys jadi kita bagian kolom sini guys bagian kolom gini kalau ini 0,30 kita nggak mungkin ini kan 25 kan nanti baloknya nama ke samping enggak mungkin kan berarti ini harus 30 minimal 30 syukur-syukur ini 45 syukur-syukur 40 ya syukur-syukur 40 jadi disini ada kupingan ya ada kelebihan 5 cm ada 5 cm ya jadi begini guys begini ya udah bukan jadi kita kita bisa buat persegi nggak apa-apa bisa buat persegi jadi itu lebih 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 bagus ini kolomnya ya 30 persegi lebih bagus ya kolomnya pakai 30 persegi kalau kita eh 30 eh sininya 40 nggak apa-apa guys itu malah lebih bagus jadi ada kelebihan 5 cm ya bahwa di sini jadi itu modelnya itu begini ya ini ada ada kelebihan 5 cm ya jadi sini 30 ya ini jadi 60 ini ya 60 ketinggian ya itu mudah bukan guys jadi yang perlu diketahui itu ada cara membuat balu pentangan itu yang perlu kita ketahui adalah pentangannya guys pentangannya 9 meter kita bagi 0,15 jadi ketemunya 60 itu ke atasnya guys dari bawahnya kita bagi 262 30 ya jadi bawahnya 30 terus bagaimana kalau mencari kolom-kolom ini 0,30 ya 30 cm gajah ini minimal kolom ini 33 jadi kalau 30 cm ini rata dari atas kebawah ini rata jadi kalau kita misalnya pakai eh kolomnya ini 4540 kesih jadi disini ada ya kupingan 5 cm ada kelebihan 5 cm itu lebih bagus ya kalau misalnya rata juga nggak apa-apa ini 0,30 boleh itu sudah kuat sudah aman jadi berapa besi yang harus dipakai untuk 9 meter guys untuk 9 meter biasanya yang sering dipakai itu besi 16an ya 16an ke atas ya rekomendasinya kalau 12 untuk bentangan 9 meter itu kurang aman ya jadi lima 15 15 mili ya besi 15 mili ke atas itu lebih lebih aman ya dan bagaimana mencari jarak jarak besi ini jarak besi ini mencari jarak besi ini setiap 60 kita dikasih 6 juga nggak apa-apa dikasih 5 juga nggak apa-apa nanti kalau dikasih 5 ketemunya sekitar 0,13 ya 13 cm setiap 13 cm itu besi ya ini besinya sama juga nggak apa-apa guys nah ya jadi kalau ini 0,30 itu pakai 3 nggak apa-apa syukur-syukur 4 tapi kalau menurut saya sini 3 nggak apa-apa ya bagian bagian atas ya sebagian bawah ini 4 ya kenapa 4 karena bagian bawah itu kayak tariknya itu harus kuat daripada di atas karena beton itu kuat terhadap tekan kuat terhadap tekanan ya guys ya jadi kalau besi itu kuat terhadap kayak tarik ya jadi tarikan itu kita memakai besi tapi kalau pratekan itu kita memakai carbetkan carbetkan itu kuat terhadap kayak tekan kayak tarik itu memerlukan besi yang kuat jadi biar supaya kuat itu kalau menurut saya itu yang bagian bawah itu empat ini tiga nggak apa-apa ya syukur-syukur kalau kita mau pakai kuda-kuda jadi dari yang bagian pinggir setarik ke bawah tengah-tengah gitu ya oke kan mudah bukan guys itulah cara mencari balok pentangan guys ya perlu diingat kalau 9 meter dikalikan 15 guys ingat perlu diingat guys balok pentangan itu sangatlah penting jadi kalau tukang yang asal-asalan nggak ngerti hitungan kalau misalnya suruh bangun rumah dengan bentangan 9 meter loss tanpa ada sekatan tengah itu kalau mau bikin balok pentangan ini ngawur itu tetap bahaya guys tetap bahaya jadi kita harus perhitungkan matang-matang cara membuat balok pentangan guys ingat ya guys ya kita harus bagi 0,15 guys jadi 9 meter bagi 0,13 kok 9 meter 10 meter pun juga bisa dibagi 0,15 itu ketemunya tetap ini juga naik itu lebih aman dibagi 0,10 tapi menurut saya 0,15 cm pun sudah aman itu untuk balok pentang ya guys jadi kalau pentangan panjang itu kita harus hitung bener-bener guys jangi kalau mau mencari tukang itu jangan salah-salah harus ada hitungannya guys harus ngerti hitungan jadi kalau misalnya mau balok pentangan itu eh kalau nggak kita hukur kalau kita nggak tahu rumusnya itu membahayakan yang punya rumah oke ya guys itu saja yang bisa saya sampaikan eh kali ini saya cukup sekian aja disini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya cara menghitung balok pentangan biar supaya aman dan kuatnya karena bangunan itu membangun itu harus kuat dan rapih oke itu saja yang bisa saya sampaikan mengapa bila kata-kata saya yang kurang dimengerti mohon maaf yang besar-besarnya bisa WA saya guys ya karena saya sertakan di video saya sertakan WA jadi kalau mau konsultasi bisa oke jangan lupa ya jadi ketik like ya tekan like subscribe komen loncengnya juga guys jadi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya guys ya di Twitter naga.com ya guys ya di jadi kalau ada video-video terbaru bisa langsung dilihat oke ya guys ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh